Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Salam berkah untuk semua masyarakat Indonesia Salam dunia properti Saat ini, hari ini pandemi terus meningkat Dimana status kembali ditingkatkan Masyarakat kembali diperketat untuk kegiatan-kegiatan di luar rumah Lantas, bagaimana dampaknya pandemi ini bagi properti di seluruh Indonesia Situasi yang terus tidak stabil seperti ini Dampaknya bagi properti Mungkin akan kita ulas berapa masukan-masukan dari teman-teman kita Berapa pengalaman-pengalaman dari teman-teman di properti Di properti agent dan investor-investor properti Yang kita temui Dan menjadi catatan kita adalah Ternyata Di situasi pandemi ini Turnover properti meningkat Kenapa meningkat? Karena ada penurunan yang cukup dalam dari sisi harga properti di market Jadi koreksi harga ini yang bisa membuat transaksi ini meningkat Karena faktanya berkata demikian Di kota-kota besar khusus di Jabotabek Itu transaksi turnover properti itu cukup meningkat Karena harga terkoreksi Yang kedua adalah menurunnya deposito Saat ini selain properti Selain yang lainnya Orang berinvestasinya melalui deposito Di tengah pandemi deposito menurun Sehingga tidak menjadi pilihan yang menarik lagi Untuk orang berinvestasi ke dunia deposito Atau di investasi deposito Yang ketiga Yang ketiga adalah tinggi atau meningkatnya harga emas Kita tahu selain properti Deposito emas adalah bentuk investasi Investasi saat ini di sisi emas Atau jual beli emas Ini kurang menguntungkan Karena harganya sedang tinggi Yang keempat adalah Menurunnya kepercayaan konsumen atau masyarakat Terhadap lembaga keuangan atau merangkan Hal ini membuat masyarakat atau para investor Para carawan konsumen itu mengalihkan investasinya ke properti Karena kita banyak mendengar berita Bahwa gagal bayarnya perbankan dalam Mengeluarkan deposito nasabah Banyak kasus-kasus mengenai Perbankan menghilangkan saldo nasabahnya Tanpa ada kejelasan dan lain-lainnya Berapa kasus-kasus yang lain juga tentang dunia finance-nya Sehingga para investor yang kami dengar Atau para konsumen yang kami dengar Kenapa ingin berinvestasi di dunia properti Karena itu tadi kurangnya Atau menurutnya trust konsumen terhadap lembaga keuangan Apalagi untuk masyarakat yang menyimpan uang di lembaga keuangannya Yang bukan sekit sedikit Misalkan puluhan, ratusan, atau miliaran mungkin Tentu akan berpikir dua kali Untuk kembali menyimpankan uangnya Di tengah berita tentang turunnya trust Atau kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan ini Tentu kita akan mencari alternatif-alternatif investasi Yang menguntungkan dan lebih terpercaya bagi kita Selanjutnya yang kelima Yang kelima ini adalah Bagaimana ketakutan ekspetasi masyarakat Tentang adanya inflasi Di prediksi 2022-2023 Nanti akan ada inflasi di negara kita Kita tahu negara-negara saat ini Termasuk negara kita Sedang sibuk mengurusi atau menanggulangi pandemi Belanja negara besar terserap untuk menanggulannya Sehingga negara akan mengambil kebijakan Untuk berhutang atau printing money Kita tahu jika negara melakukan hal ini Akan menyebabkan inflasi Turunnya mata uang di negara kita Aset kita yang ada di perbankan menurun nilainya Sehingga propertilah sebagai solusi Bagi investasi yang tetap Atau setidaknya Kita meminimalisir kemungkinan Jika itu terjadi Nanti ke depannya Jika kita punya aset Adalah aset properti Tentu nilai investasinya Tidak akan sebesar Investasi-investasi yang lainnya Seperti itu Nah untuk itu bagi seluruh masyarakat Indonesia Dimanapun Bapak Ibu berada 2021 ini adalah momentum Di pertengahan tahun ini Jadikan peluang-peluang di properti Menjadi peluang kita bersama Ayo kita berinvestasi di properti Karena tanah atau properti atau tanah ini Tidak ada pabriknya Ya makin hari rumah Makin hari tanah properti Makin naik harganya Tentu dengan kita berinvestasi di dunia properti Akan meminimalisir dampak-dampak yang akan muncul Jika nantinya prediksi ini Benar-benar terrealisasi Ya Jadi untuk itu Ayo kita cerdas Kita cermat dalam berinvestasi Mari investasi yang nyata Berinvestasi properti Sehingga keluarga kita Investasi kita nyaman Bagi masa depan kita ke depannya Oke Mungkin itu Dari saya Mudah-mudahan materi saat ini Dapat menambah Pemahaman ilmu Bagi kita semua Sehingga kita tercerahkan Sehingga kita Semakin yakin Untuk memantapkan diri kita Dalam membeli rumah Membeli properti Berinvestasi properti Ya Mungkin cukup dari saya Terima kasih atas penuhnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh